Intro Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Selam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Kita telah melihat melalui firman Tuhan Bahwa keselamatan adalah anugrah Allah Keselamatan adalah semua pekerjaan Allah Dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa Dan bahwa keselamatan dikaruniakan Allah Oleh karena kasihnya yang besar Bahwa di dalam Kristus kita telah diselamatkan Sedang diselamatkan dan akan diselamatkan Dan semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan Keselamatan ini adalah karya Tuhan melalui anugrah oleh iman Keselamatan itu lengkap, sempurna Dan semua aspek keselamatan kita di dalam Kristus Membuat kita semua layak untuk masuk kerajaan surga Pada kesempatan ini saya mau mengemukakan bahwa Keselamatan kita di dalam Kristus Sebagai pekerjaan yang sudah selesai Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus Sebelum dia mati di kayu salib adalah sudah selesai Dia tidak mengacu pada akhir hidup atau pelayanannya Tetapi tentang penderitaan penebusannya di kayu salib Yang akan diselesaikan dengan kematiannya Kristus menyatakan bahwa dia telah menelesaikan pekerjaan Khusus keselamatan yang telah Bapak berikan kepadanya untuk diselesaikan Ini adalah tentang karya paripurna Kristus Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan untuk menyediakan keselamatan manusia Tuhan telah mengerjakan keselamatan dalam pribadi dan pekerjaan anaknya Dan dia membangkitkan Kristus dari kematian sebagai bukti perkenanan dari pekerjaannya Pekerjaan Tuhan di dalam Kristus adalah pekerjaan Tuhan yang sekali dan untuk semua Yang diselesaikan secara total dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib Kematian Kristus jelas merupakan suatu pekerjaan yang tuntas untuk seluruh dunia Ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ini menunjukkan bahwa pekerjaannya tuntas di dalam Kristus Sebab siapa yang percaya kepada Kristus Beroleh hidup yang kekal Kemudian dalam Ibrani fasal 2 ayat yang ke-9 dituliskan Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat Dibuat sedikit lebih rendah daripada malekat-malekat Yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan Pekerjaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat Supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia Ini juga menunjukkan pekerjaan Allah yang tuntas Yang selesai sebab Kristus telah mengalami maut Bagi semua manusia Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kematian Kristus telah menyediakan penebusan Dalam 1 Timotius 2 ayat 5-6 Paulus berkata Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Yang telah menyerahkan dirinya Sebagai tebusan bagi semua manusia Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan Perhatikan juga bahwa kematian Kristus Menyediakan pendamaian Untuk setiap orang di dunia ini Dalam 2 Korintus fase 5 ayat 19 Paulus menuliskan Sebab Allah mendamaikan dunia Dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Demikian juga Rasul Yohanes Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 menuliskan Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita Dan bukan untuk dosa kita saja Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Keselamatan adalah pekerjaan yang sudah selesai Tanggung jawab manusia adalah menerima keselamatan Dengan iman Ya, hanya iman di dalam Kristus Karya paripurna Kristus tidak hanya mencakup pembebasan dari hukuman dosa Tetapi juga dari kuasa dosa Iman kepada Kristus untuk keselamatan berarti Datang kepadanya sebagai sumber keselamatan Dari setiap aspek dosa Melalui percaya pada karya Kristus yang telah selesai Ketika Kristus berseru sudah selesai Dia menyatakan tindakan lengkap dengan hasil yang berkelanjutan Dia menegaskan fakta tentang sifat akhir dari apa yang telah dia capai Di salib untuk dunia Keselamatan adalah pekerjaan Tuhan bagi manusia Dan seruan terakhiri Kristus untuk kemenangan menegaskan kebenaran ini Ia berseru sudah selesai Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sejak pekerjaan Kristus selesai Harus jelas bahwa keselamatan bukanlah pekerjaan manusia untuk Tuhan Ketika seseorang datang kepada Kristus Dia mengakui bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Tetapi sekarang telah mengakui pekerjaan keselamatan yang telah Tuhan buat untuknya Dan yang dia terima sebagai anugerah Tuhan Keselamatan berasal dari tujuan Tuhan Bukan dalam diri manusia Dan selamanya dibebaskan dari pendekatan legalistik apapun Yang akan mengangkat pekerjaan manusia sebagai landasan keselamatan Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari bersyukur Sebab keselamatan adalah pekerjaan Tuhan yang sudah selesai bagi kita Haleluya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton